Intro Finalis ragu syaril Quran Putri dengan nomor peserta SQ.17 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Da'wah di era digital untuk generasi milenial Finalis ragu syaril Quran Putri dengan nomor peserta SQ.17 akan membawakan syarahan Al-Quran dengan judul Da'wah di era digital untuk generasi milenial Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'ala'alihi wa sahbihi ajma'in amabak Dewan Hakim yang kami hormati Hadirim yang berbahagia Puja dan puji syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang maha gofur Atas ni'matnya yang tak terukur Yang diberikan kepada hambanya tanpa panjang umur Semoga kita termasuk hamba-hambanya Yang padai bersyukur Salawat serta salam Semoga senantiasa terlimpah Kepada baginda rusuh Orang yang sangat jujur Dan sangat masyur Tak pernah kubur Apalagi tak kabur Seorang nabi yang suci Dan simpati Pemimpin Umat Islam sejati Yang wajib Diteladani Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Di era digital saat ini Media sosial Menjadi salah satu Platform terbesar Yang banyak digunakan Di seluruh dunia Dan dijadikan sebagai sarana Untuk menyampaikan Pesan-pesan dakwah Kepada masyarakat Khususnya Bagi generasi milenial Yang aktif Menggunakan media sosial Menurut laporan WIR sosial Dan Markwater Bertajuk Digital 2023 Mencatat Mencatat jumlah pengguna Internet di Indonesia Telah mencapai 212,9 juta Pada Januari 2023 Ini berarti Sekitar 77% Dari populasi Indonesia Telah menggunakan internet Jumlah pengguna ini Jumlah pengguna ini Lebih tinggi 3,85% Dibanding setahun yang lalu Yaitu 202 juta pengguna Berdasarkan Berdasarkan riset terbaru Yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Pengguna internet di Indonesia Didominasi oleh Anak-anak muda Oleh karena itu Hadirin Apabila Kita Sebagai Anak-anak muda Menggunakan internet Tanpa Pengendalian Yang kuat Maka Akan Berakibat Buruk Mulai dari Ketergantungan Dan Kecanduan Yang Begitu Dahsyat Seperti Kecanduan MCT Update Status Video Pendek Video Porno Sudi Online Bahkan Sering Menyebabkan Marita Host Oleh karena itu Di tengah semakin majunya teknologi Di era digital saat ini Kita Sebagai generasi muda Sudah sepantasnya Mencari Memilah Dan memilih Mana Yang positif Dan Mana Yang negatif Dan Hendaknya Kita Sebagai Generasi Muda Maka dari itu Hendaknya Kita Membagikan Nilai konten Yang positif Menyampaikan Risalah Agama Serta Memuatkan Karakter Bangsa Lalu Timbul Pertanyaan Bagaimana Deku Deku Di tengah semakin majunya teknologi Di era digital saat ini Jawabannya Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Dalam rangka Musabakah Tilawatil Quran Yang Ketiga puluh satu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Izinkan Kami Untuk Menyampaikan Syarahan Al-Quran Yang Berjudul Da'wah Di Era Digital Untuk Generasi Milenial Selanjutnya Allah Berfirman Dalam Surah Ali Imran Ayat 104 Berikut Ini A'udhu Billahi Lashaytanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al- definitely A'udhu Do togeth Oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati maha penyayang dan hendaklah diantara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan menyuruh perbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang bongkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung hadirin yang dimuliakan oleh Allah mengenai ayat tersebut bahwa dalam penjelasan Ibnu Taimiyah dalam patwanya merupakan instruksi langsung dari Allah SWT untuk melaksanakan dakwah maksudnya mengajak seseorang berbuat baik meskipun melalui sosial media agar beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah dan konsisten mengikuti ajaran Allah demikian ungkapan yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah yang berarti sejalan dengan misi dakwah pada ayat tadi mengajak kepada kebaikan dan mengajak manusia menuju Islam demikian penafsiran Ahmad Sohwi dalam tafsir Sohwi dakwah hakikatnya merupakan pembebasan manusia dari cengkraman yang berasal dari tradisi yang bersifat magis, mitagis, animistis, individualis dan pembebasan manusia dari cengkraman nafsu iblis itulah misi dakwah yang pertama selanjutnya misi dakwah yang lainnya yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna anil munkar menyuruh perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar menurut tafsir Ibnu Kapsir jilid dua dalam kitabnya yaitu bermaksud diantara para hamba Allah ada terdapat orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar selanjutnya Allah berfirman dalam surah An-Nahal ayat 125 berikut ini selamat menikmati 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 Orang-orang yang mendapat petunjuk hadirin yang dimuliakan oleh Allah Dalam konteks ini teknologi hadir sebagai pengembangan nilai-nilai karakter islami Da'wah hadir sebagai pengembangan teknologi Dan teknologi hadir sebagai media sosial yang akan menghasilkan efektivitas dan jangkauan yang lebih luas Da'wah melalui sosial media akan cepat tersampaikan hanya sekali posting ke Youtube, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya Dapat terjangkau hal yang lebih banyak Sebagai contoh, Alhamdulillah para Ustadz, para ulama berdakwah melalui sosial media Seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat dan ulama-ulama yang lainnya Kita sebagai generasi muda sudah sepantasnya melihat, memperhatikan, melaksanakan dan membagikan kepada keluarga Jangan sampai media sosial jadi ajang menyebar fitnah Aduh topok, kau berpalsu dan provokasi Setuju hadir Mari kita sadarkan diri Kita sebar kebaikan Kita stop kejelekan Agar mendapat ampunan Dari Allah yang Maha Rahman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Mari kita sebar kebaikan dan mari kita buat kebaikan Maka dari itu dakwah hakikatnya merupakan hak yang paling mutlak Maka dari itu mari kita sebar kebaikan Kita stop kejelekan Miscaya mendapat ampunan Dari Allah yang Maha Rahman Di era digital saat ini Mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan lansia Telah menggunakan media sosial dalam kesehariannya Oleh karena itu timbul pertanyaan Bagaimana agar teknologi tidak menjadi pemerang Di tengah semakin majunya teknologi di negeri kita Kercinta ini Jawabannya tiada lain dan tiada bukan adalah Menerapkan nilai-nilai agama dan ahlak Kepada generasi kita Selanjutnya Allah berfirman Dalam surah Luqman ayat 13 berikut ini Wa'idh qala nukadamu libanhi wa huwa ya'idhu huwa ya'idhu huwa ya'bunayya la'tushrik billah Inna shirk la zulbun azim Inna shirk la zulbun azim Inna shirk la zulbun azim Dan ingatlah ketika luqman berkata kepada anaknya Di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya Hai anakku Hai anakku Janganlah kamu mempersekutukan Allah Sesungguhnya mempersekutukan Allah Adalah benar-benar Kesoliman yang besar Maha benar Allah Dengan segala firman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Dalam rangkaian firman tadi Ada satu pesan yang sangat penting dari luqmanul hakim Luqman adalah satu-satunya filosof yang disebutkan dalam Al-Quran Bahkan menurut Syekh Abu Hassan Al-Amiri dalam bukunya Al-Abad Al-Ibad Mengatakan bahwa luqman adalah koordinator para filosof setelah Nabi Idris A.S Sosok ini tergambar bahwa tidak kurang dari ungkapan pesan moral beliau Dari 15.000 tersebut Dan jadi acuan para filosof berikutnya Hadirin syarahan ini akhirnya dapat kami simpulkan Yang pertama di era digital saat ini Sebagai generasi muda Hendaklah kita bisa menyaring memilah dan memilih Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar melalui media sosial Yang kedua Hendaklah kita membagikan nilai konten yang positif Dalam menyampaikan risalah agama untuk kekuatan bangsa Yang ketiga Yang ketiga Mari kita perkuat iman Terima kasih Agar tidak terpengaruh dan terjerumus ke dalam Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih